Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025 sebesar 5,5% Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan dalam APBN 2024 Peneliti Center of Macroeconomic and Finance Indef Riza Anisa menilai Postur RAPBN yang tidak jauh berbeda tersebut menandakan tidak optimisnya pemerintah Jika dibandingkan APBN tahun-tahun sebelumnya Meski demikian target pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rasional Sehingga diharapkan pemerintah bisa memenuhi target tersebut Selain target pertumbuhan ekonomi, Riza juga menyoroti asumsi inflasi dalam RAPBN 2025 Yang dipatok sebesar 2,5% Menurut Riza, target ini akan bisa tercapai jika pemerintah tidak menaikkan pajak pertambahan nilai Serta harga pangan dan energi yang tetap stabil Dari postur resumsi dasar ekonomi makro di RAPBN 2025 ini Tidak seoptimis tahun-tahun sebelumnya gitu ya Di patoknya pertumbuhan ekonominya tetap sama gitu ya Dibandingkan dengan 2024 Meskipun inflasinya rendah gitu 2,5% Tapi ini yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi yang rendah ini Karena beberapa bulan ini terjadi deflasi ya Inflasi yang rendah itu bisa menjadi indikator bahwa telah terjadi penurunan daya beli gitu ya Secara umum Kemudian, dan ini pada gilirannya Daya beli ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Dari 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 Terima kasih.